Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebesar dasara bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Ibu Dokter beserta seluruh peserta seminar kesehatan medis. Puji syukur kepadirat Tuhan Yang Maha Isha karena pada hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mengikuti acara seminar kesehatan secara virtual bersama Rumah Sakit Logojo yang mengambil tema mengenal dimensia Alzheimer dan pentingnya deteksi dini serta kiat mengurangi resikonya. Dimensia adalah gangguan otak yang mengakibatkan hilangnya kemampuan intelektual dan sosial seseorang. Penyakit Alzheimer sendiri adalah penyebab dimensia yang paling umum dan bertanggung jawab atas 60-80% dari seluruh kasus dimensia. Tahun 2012, WHO dan Alzheimer Disease International atau ADI melaporkan di seluruh dunia diperkirakan ada 35,6 juta orang hidup dengan dimensia. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 kali lipat sekitar 115 juta orang pada tahun 2050. Atas dasar laporan ini, WHO dan ADI menghimbau seluruh negara untuk meningkatkan kesadaran bahwa dimensia saat ini merupakan prioritas kesehatan masyarakat. Diperlukan upaya pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengatasi masalah dimensia ini dengan memberikan prioritas pada kesiap-siagaan terhadap dimensia, mengembangkan sistem kesehatan dan sosial, dukungan bagi perawatan informal dan caregiver, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah dimensia. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengenalan masyarakat tentang apa itu Alzheimer dan bagaimana cara menengahkaninya, maka Rumah Sakit Logojo beserta Komunitas Alzheimer Indonesia bersama Pergemi menyelenggarakan acara seminar kesehatan secara online dengan peserta masyarakat awam dan Komunitas Alzheimer Indonesia. Adapun narasumber dalam seminar online adalah sosok yang sangat berkompeten di dalam bidangnya, antara lain Dr. Kris Pranarka SPFM SPPD Kager Finasim dan Dr. Rezeki Andayani SPPD Kager Finasim dan Ibu Dewi Nilasari Ketua Alsi Korwil Semarang. Kami berharap semoga seminar online ini dapat menambah wawasan para peserta agar lebih mengenal penyakit Alzheimer dan bagaimana cara penanganannya agar dapat membantu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya sehingga penderita Alzheimer ini dapat dikenali secara dini dan ditangani dengan tepat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan seminar online ini ada kata-kata ataupun teknik penyelenggaraan yang kurang bergenam. Selamat mengikuti seminar kesehatan medis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alice untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pergimi Cabang Semarang Dr. Chris Pranarka SPFML SPPDK Gervinasim. Dr. Chris Pranarka, dipersilakan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya tentang apa sih Pergimi itu. Pergimi itu singkatan dari Perhimpunan Gerontologi Mitik Indonesia. Dia merupakan bagian dari Pergiri. Pergiri itu Perhimpunan Gerontologi Indonesia. Nah, Pergiri itu lebih luas dari Pergimi. Itu dari kata Heros, itu adalah Landutusia, dan katakan saja ilmu ya. Jadi ilmu yang mempelajari masalah-masalah Logi itu Logos ya, ilmu. yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan usia lanjut. Antara lain, masalah hukum, sosial ekonomi, kultur budaya, dan diantaranya kesehatan. Nah, itulah Pergimi. Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia. Jadi, kami yang tergabung dalam Pergimi itu khusus mempelajari, memperhatikan, memberikan pelayanan pada masalah medis. Sekali lagi, jajaran Direksi Rumah Sakit Trogorejo, pendukungnya, yang saya dengar dari Peter Veron, dan para pembicara yang berpartisipasi untuk suatu seminar dengan topik yang sangat, ya, saya kira sangat penting ya, tentang demensia. Penyakit yang mengenai organ otak. Bayangkan kalau kita kena masalah dengan organ hati, organ ginjal, ya, itu kita sudah kalang kabut. Apalagi kalau dia kena organ otak. Dan ini, penyakit ini nanti kita akan dengar sifatnya itu seperti menyelinap. Sehingga deteksi dini itu sangat dibutuhkan. Sebelum tiba-tiba kita berhadapan dengan masalah yang sudah lanjut. Nah, sekali lagi, Pergimi sangat berkepentingan. Kenapa begitu? Karena penyakit ini lebih banyak pada usia yang dikatakan usia lanjut, ya, 60 tahun ke atas. Nanti akan kita lihat bagaimana para pembicara menyampaikan, sehingga mungkin lebih jelas. Sekali lagi, dengan sangat, ya, senang hati, bangga hati, kami menyebut adanya seminar ini. Dan, moga-moga para peserta bisa menarik manfaat untuk dirinya sendiri, lingkungannya, ya. Kita kalau ikut seminar itu mendapat tambahan pengetahuan, tapi tidak untuk kita sendiri. Nanti kita menjadi penyuluh juga untuk masyarakat. dan semoga pada mereka yang mempunyai keluarga yang terkena Alzheimer atau terkena demensia, itu sekali lagi mendapat pencerahan, penguatan dari seminar ini. Selamat mengikuti seminar ini. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, sudah tidak sabar lagi untuk kita memulai webinar pada pagi hari ini dengan tema mengenal demensia Alzheimer dan pentingnya deteksi dinis serta mengurangi resikonya. Hashtag jangan maklum dengan pikun. Selanjutnya, akan saya serahkan ke moderator, selaku moderator, Dr. Neni Mulyanti, SPPD Finasim. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis di SMC Rumah Sakit Logorejo. Kepada Dr. Neni, dipersilahkan. Selamat pagi. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar pagi hari ini. Untuk acara pagi hari ini dengan tema mengenal demensia Alzheimer pentingnya deteksi dinis serta kiat mengurangi risikonya. Akan ada tiga pembicara. yang pertama adalah Dr. B. Kris Pranarka SPFML SPPD Kager Finasim yang akan membawakan topik mengenal demensia Alzheimer dan pentingnya deteksi dini. Kemudian yang kedua, narasumber kami adalah Dr. Jeki Andayani SPPD Kager Finasim yang akan membawakan topik upaya tata laksana pada lansia dengan demensia Alzheimer. Dan yang ketiga adalah Ibu Debbie Nila Sari beliau adalah Ketua ALSI Korwil Semarang yang akan membawakan topik pentingnya dukungan keluarga dalam perawatan lansia dengan demensia Alzheimer. Untuk menyingkat waktu kita akan mulai pada sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. B. Kris Pranarka SPFML SPPD Kager Finasim Beliau adalah salah satu staf pengajar di FK Undip Divisi Geriatri Penyakit Dalam di Rumah Sakit Dr. Karyadi dan beliau saat ini masih aktif menjadi dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri di Rumah Sakit Elisabeth Semarang Kepada Dr. B. Kris Pranarka kami persilahkan waktunya 20 menit Jadi topik yang diberikan pada saya adalah mengenal demensia Alzheimer dan pentingnya deteksi dini Kita bicara dari demensia dulu ya Jadi demensia itu sekali lagi penyakit yang biasa saja tapi dia kena organ yang sangat penting organ otak Siapapun diantara kita para peserta dan para pembicara saat ini siapapun itu bisa kena demensia Jadi kita baiklah kalau kita itu berpikir ada nih penyakit namanya demensia dan lebih-lebih lagi setelah mengenal ini kita bisa menjaga diri pentingnya deteksi dini Kenapa ada nama Alzheimer Jadi demensia itu sebetulnya nama umum ya nanti saya jelaskan tentang apa sih arti itu sebetulnya Tapi kalau kita ngomong Alzheimer karena ini adalah ya bulan Alzheimer ini adalah foto dari Dr. Alois Alzheimer dia adalah yang pertama-tama pada tahun 1906 di Jerman di kota namanya Tupingen ya dalam suatu kongres ya para ahli kedokteran jiwa dia melaporkan suatu kasus terperinci tentang orang yang ada kemunduran fungsi pikir ya fungsi macam-macam demikian parah sampai-sampai orang itu meninggal dan dia melakukan bedah mayat dan dia bisa melihat dengan jelas apa sih yang terjadi pada otak itu ya tapi demensia yang diberi nama untuk menghormati beliau demensia Alzheimer itu tidak satu-satunya demensia biarpun dia paling banyak ya 60% dari seluruh penderita demensia dan yang repot itu kita memang bersyukur kalau diberi usia panjang tetapi siap-siap juga ya kalau kita usianya sudah mencapai 80 tahun ke atas risiko demensia itu menjadi lebih besar sekitar 20% ya ini lihat ya ini adalah mungkin lebih mudah kita mengerti jadi kalau seseorang tidak beruntung kena penyakit pada pembuluh darah otak ya yang kita sebut sebagai stroke ya baik sumbatan ataupun perdarahan itu kita akan lihat bahwa orang tadi akan berubah berubah bagaimana caranya berpikir ya tidak hanya gerakan-gerakannya tapi pemikirannya juga terganggu jadi kita sudah bisa tahu bahwa otak itu fungsinya tidak hanya mengatur gerakan-gerakan badan tapi fungsi berpikir ya fungsi mengambil keputusan dan sebagainya nah kalau ini namanya demensia vaskuler karena bisa diterangkan yang ini tapi demensia alzheimer itu masih tanda-tanya mengundang macam-macam ayo hipotese namanya persangkaan tapi kita maju lebih maju dan kita akan lebih mengerti nah kalau faktor risiko untuk demensia vaskuler itu kita tahu jangan punya tekanan darah tinggi penyakit biasa saja itu tapi harus dikontrol jangan dihabit pola hidup nah kita lihat organ otak otak itu luar biasa anugerah Tuhan dimana disitu ada cara kita berperilaku daya ingat mengontrol emosi komunikasi jadi kalau organ ini terganggu kita bisa membayangkan bahwa kita itu akan menghadapi orang atau kita sendiri dengan macam-macam kesulitan ya ya para peserta coba lihat otak manusia itu beratnya kira-kira 1400 gram ya dokter melihat ada beda nih ada yang warnanya abu-abu subsanja grisya ada yang warnanya putih ya nah ini adalah tugas para dokter tapi otak yang kelihatannya sederhana kalau kita keluarkan seperti itu itu ternyata mempunyai ya katakan aja lah fungsi yang luar biasa fungsi khusus dan mereka bekerja secara terpadu sel-sel otak itu ya nanti kita lihat ya lihat ini bagaimana kita diciptakan secara dasyat otak kita itu ada tempat-tempatnya tempat untuk merasa tempat untuk bicara tempat untuk mengambil keputusan tempat untuk ya macam-macam Tuhan membagi-bagi tempat-tempat itu dan ini memang tugas para dokter terutama dokter syaraf untuk tahu dimana letaknya fungsi untuk bernafas untuk mengatur temperatur ya ini luar biasa ya jadi sayangilah otak anda ya antara lain jangan ikut webinar ini nah ini lebih menyenangkan lihat bagaimana indahnya sel-sel otak itu ya mereka itu saling berkomunikasi ngomong-ngomong satu dengan yang lain dengan ini kelihatan ada seperti pita ya itu akson namanya dan ada dendrit ya yang bercabang-cabang seperti pohon-pohon itu ya nah tapi untuk bisa menyapa satu sama lain dia butuh penghantar nah penghantar ini seringkali nanti pada usia lanjut mulai tidak begitu baik diproduksi nanti pembicara berikutnya akan cerita lebih banyak tentang penghantar ini ya kita mengantakannya neurotransmitter ya asidilkolin ya tapi nanti ini adalah bagian para dokter tapi ini adalah luar biasa sel-sel otak ini jumlahnya sekitar 100 miliar ya tapi sel otak itu punya kelemahan dia kalau sudah mati enggak bisa regenerasi ya ada dua sel organ kita yang kalau mati enggak bisa diperbarui lagi itu sel otak dan sel jantung ya nah kalau seseorang dianugerahi usia panjang semua bagian badannya akan menyusut ya jadi baik wanita maupun pria kalau usianya bertambah itu dia akan menyusut hanya satu organ yang tidak menyusut itu adalah kelenjar prostat pada pria makanya para pria hati-hati kelenjar prostatnya tidak menyusut malah membesar dan membesarnya bisa bermasalah tapi ini kita bicara otak ya jadi secara normal otak kita akan berkurang beratnya sel-selnya berkurang ya dengan sendirinya ya fungsinya juga menurun tapi lihat kalau orang terkena dimensia khususnya Alzheimer otaknya itu menyusutnya berlebihan ya tidak cuman menyusut berlebihan nanti alois Alzheimer dan sekarang pun kita masih menganut kita melihat otak itu berlubang-lubang saya kandakan begitu ya dengan kusut sel-sel otak itu yang tadi komunikasinya baik sekarang sel-sel itu kusut ya nah seperti itu ya antara lain ya nah kalau berat otak kita menurun kita bisa ya katakan saja lah menerima bahwa fungsi luhur kita yang membedakan kita dari makhluk lain ya kita bisa berpikir bisa-bisa bercakap kita bisa bertindak dan macam-macam itu mulai juga menurun ya nah yang paling sensitif paling pekal itu adalah fungsi ingat daya ingat ya jadi demensia itu dimulai seakan-akan dengan loh ini daya ingat aku kok menurun ya kalau orang itu cerdas pandai dia mulai panik masa saya kok jadi pelupa begini ya tapi kalau yang lain yang gak tahu itu ya nanti dia sudah akan berlanjut menjadi lebih berat nah jadi mudah lupa tadi sudah disinggung pikun ya demikian parah tidak ingat diri sendiri tidak ingat keluarga ya tidak mandiri kembali seperti sifat anak kecil ya jadi kalau ada keluarga yang mempunyai anggota keluarga demensia itu yang kalang kabut itu keluarga yang sehat yang sakit itu mungkin gak begitu merasa biarpun tetap ada masalah ya nah tadi kan sudah dilihat bahwa otak itu akan menyusut dengan pertamanya usia tapi kita harus membedakan ya keluhan mudah lupa itu apakah masih normal atau dia patologik atau penyakit gitu ya nah masih normal itu terjadinya itu hanya sesekali ya tidak terus-terusan ya kemudian sebagian saja peristiwa yang terlupa itu kalau diberi pancingan itu masih ingat lagi ya individunya masih mandiri masih aktif ya jadi jangan terus mudah-mudah mengatakan diri kita dimensi ya kalau kita lupa terutama lupa nama ya naming ya lupa nama itu dan lama-lama gak bisa lagi berkomunikasi dan kemudian juga ya tidak bisa merawat diri sendiri misalnya begitu ya jadi kalau kita padatkan ya dimensi itu suatu kumpulan kejala belinis yang ditandai dan gangguan aktivitas hidup sehari-hari pasti kacau itu tingkah laku juga tidak bisa diprediksi sopan santunya ya yang seringkali mengganggu tidak lagi norma apa mengikuti norma-norma budaya dan ini fungsi kognisi ya mungkin para peserta tanya kognisi itu apa sih nah ini adalah kognisi ya jadi kognisi itu adalah daya ingat ya berbahasa gak bisa lagi jadi memilih kata-kata itu gak bisa baik ya berpikir pasti kacau perilakunya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya bisa melanggar norma-norma budaya ya jadi macam-macam ya misalnya kencing di tempat sembarangan ruang air besar dan sebagainya ya disorientasi tidak bisa lagi membedakan ini pagi siang malam dimana dia berada ya bahkan nanti gak bisa mengenali anggota keluarga ya ini anaknya dia gak lagi ingat ya konsentrasinya juga mulai tidak baik bahkan gak bisa diajak untuk memikirkan sesuatu bareng-bareng tuntas itu pengertiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya kadang-kadang juga punya sifat curiga berlebihan ya ada yang mencuri barangnya dan sebagainya ya wah ini bukan di rumahku sendiri ayo pulang misalnya begitu ya menirai diri sendiri mematut-matut diri sendiri juga terganggu gak bisa berpakaian yang serasi yang baik begitu ya misalnya ya nah ada yang membuat kita itu berpikir apakah ini kelainan jiwa ya kalau mau tahu demensia itu dari kata demen demen itu bahasa Yunani artinya itu maaf ya para peserta artinya gila ya gila tapi ini bukan penyakit jiwa ini penyakit organ otak tapi diantaranya akan ada komponen-komponen seperti gangguan jiwa ya kalau apatis cemas depresi tapi mulai melihat sesuatu yang tidak ada halusinasi baham ya perilaku yang menimpang tiba-tiba marah-marah langsung jadi tertawa-tawa ya jadi semuanya seperti ada gangguan jiwa makanya selalu geriatrisen para dokter penyakit dalam yang mendalami geriatri itu penyarakat yang akrab yaitu dokter-dokter kedokteran jiwa antara lain ya karena kalau menghadapi demensia ada tingkah lagu dari pasien itu yang seperti gangguan jiwa nah jadi sekali lagi konsekuensinya kalau demen ya gak bisa lagi mengatur keuangan gak bisa lagi menyusulkan waktu ya untuk hobi hubungan sosial itu sudah terputus gak ada ya untuk rapat atau katakan saja ikut klip ya ataupun pengajian bersama-sama gak bisa lagi kemampuan menggunakan uang juga menjadi apa kusut ya karena antara lain bisa beli sayuran yang harganya mungkin 50 ribu ngasih uangnya 300 misalnya begitu ya nah tidak bisa lagi mengatur dirinya sendiri ya mematut-matut diri berpakaian segala macam hati-hati jangan sampai dia mengendarai mobil bisa mencelakakan orang lain misalnya ya kemudian juga mengatur kembali peralatan dan benda-benda di rumah alat rumah tangga telpon sekarang gak bisa dan gak bisa mandiri merencanakan mempersiapkan makanan maupun makan jadi benar-benar pasien demensia merupakan beban untuk keluarganya kali lagi pasiennya mungkin kelihatan sehat-sehat saja tapi karena fungsi otaknya tidak lagi berjalan baik dia kalang kabut seperti itu yang menyebabkan keluarganya itu berantakan ya capek keluarga itu nanti kita akan mendengar bagaimana keluarga itu butuh dukungan dan semangat ya nah kalau kita bicara faktor risiko penyakit Alzheimer atau demensia itu ada beberapa yang menyelidiki dan menyodorkan pada kita awas ya kalau dalam keluarga ada demensia biasanya nanti ada lagi nih keturunannya yang demen ya trauma kepala berat petinju misalnya yang seringkali dipukul kepalanya ya tingkat pendidikan yang rendah itu memudahkan kena demensia Down Syndrome ini kelainan dari kromosom ini tidak saya jelaskan ya ini juga jarang kok nah umur lanjut tadi menyusut tapi berlebihan ini juga apolipoprotein ini kita lewati saja ya nah penyakit-penyakit hati-hati diabetes hipertensi ini akan mengganggu aliran darah dan ini menyebabkan risiko terjadinya demensia jadi sekali lagi para peserta webinar yang saya hormati kita harus waspada dengan demensia ingat saja itu sudah sudah baik ya karena dengan ingat kita akan waspada penting diagnosen ini nah antara lain dok rumah sakit dokter Kaliyadi itu punya klinik memori ya di dalam klinik memori itu para peserta atau pasien itu bisa lebih objektif dikenali apakah pelupaannya ini ke arah demensia atau ya sebab lain ya atau bahkan tidak ya silahkan dan saya sangat berterima kasih apresiasi pada rumah sakit trokorejo ya karena sekali lagi di dalam pelayanan usia lanjut itu kita itu pengen semuanya terlibat tidak ada persaingan diantara kita bahkan kita saling melengkapi ya kerjasama makin banyak kita mempunyai tempat-tempat untuk pelayanan usia lanjut ya karena sekarang usia lanjut itu masuk ke dalam prioritas nasional ada lima prioritas nasional kesehatan ibu dan anak HIV-AIDS TBC hati-hati dan pemakaian antibiotik antara lain dan yang kelima semua rumah sakit harus mempunyai pelayanan pada usia lanjut karena populasi usia lanjut kita itu makin meningkat dan mereka enggak sama usia lanjut enggak bisa disamakan dengan orang dewasa yang kita tuakan demikian juga kesehatan anak itu bukan orang dewasa yang kita kecilkan misalnya begitu ya nah ini terima kasih Rogerjo telah memulai dan mempunyai dokter dokter yang memang qualified yang memang mempunyai kompetensi untuk masalah usia lanjut nah ini kalau komentar saya bisa membaca itu adalah pemeriksaan minimental ini untuk screening ya untuk screening apakah ke arah dimensi ya nah ini adalah dokternya yang sebelah kiri saya itu dokter Dwi Ngestiningse MKS ya dia spesialis pendekat dalam mendalami menjadi konsultan geriatri nah sebelah kanan yang cantik jendita itu dokter Neni Malyanti ya ini sedang sekolah dan sebentar lagi akan lulus sehingga kami senang trokorejo mempunyai beberapa dokter penyakit dalam yang apa ya minat diperahnya pada bidang misi lanjut sebagai rekan kerja kita nah jadi sebagai ringkasan sekali lagi kita harus mengenal dimensia itu sejak awal akan ada kesempatan ada kemungkinan kita menghambat paling tidak mengobati kita harap bisa karena sekarang makin banyak kita kenal kenapa terjadi dimensia jadi kalau anda mulai mendapatkan atau merasa sendiri aku kok mudah lupa itu tolong apakah itu masih dalam batas wajar atau sudah berjalan ke dimensia sebab dimensia kalau sudah sampai jalan jauh itu sangat susah sangat berat tapi kalau dia masih batas-batas yang ringan kita akan bisa mengatasi itu kita bisa menghambat dengan obat-obatan dengan upaya bersama kerjasama dengan keluarga jadi penting sekali deteksi dini untuk upaya menghambat perjalanan bernyakit saya kira mungkin sebagai mengenal demensia khususnya Alzheimer dan juga deteksi dini saya kira sudah nanti kita akan masih berdiskusi dengan pertanyaan yang ada ini adalah katakan saja poster yang sangat menyenangkan jangan maklum dengan pikun jadi jangan mudah-mudah hanya menganggap itu pikun pikun yang bagaimana itu yang penting saya kira demikian saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya kembalikan kepada moderator saya Dr. Neni Mulyanti terima kasih Dr. Chris Pranarka yang sudah memaparkan penjelasan mengenai pengenalan demensia dengan menarik dan sangat jelas baiklah selanjutnya menginjak topik yang kedua dengan judul upaya tata laksana pada lansia dengan demensia Alzheimer yang akan disampaikan oleh Dr. Rejeki Andayani SPPDK Ger Finasim beliau merupakan salah satu staf pengajar di FKU Divisi Geriatri Penyakit Dalam dan saat ini beliau masih aktif menjadi dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri di Rumah Sakit Banyumanik Semarang dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah jadi saya akan membicarakan mengenai pengelolaan pikun atau demensia dan saya adalah anggota perkemi Capang Semarang di bawah Dr. Chris Pranarka jadi sekali lagi pada lansia itu memang sering terjadi gangguan dan ini gangguan yang sering di ini berapa B ini 7B atau 8B dan salah satu penjawa disebut sebagai lalen atau mudah lupa atau disebut sebagai pikun nah ini demensia jadi prevalensi demensia yang sudah diteliti pada tahun 2016 ternyata daerah istimewa Yogyakarta ini mengalami prevalensi demensia yang lebih tinggi dibanding dunia di Yogyakarta itu sekitar 20,1% ini terdeteksi sebagai penderita demensia sedangkan pada global dunia itu hanya sekitar 10-16% kemudian wanita lebih banyak daripada pria dan ternyata penderitanya di desa lebih banyak daripada di kota ya ini sudah tadi diterangkan oleh Dr. Chris bahwa terjadi perubahan normal otak yang normal karena menua menuju demensia dari fungsi kognitif yang normal kemudian menjadi gangguan minimal dari fungsi kognitif dan akhirnya menjadi demensia ya ini kalau kita melihat kontinum dari gangguan kognitif apabila kita memeriksa berdasarkan nilai minimental examination yang tadi lembarannya sudah ada di Dr. Grace jadi kita itu kalau demensia Alzheimer itu akan mengalami penurunan secara seperti ini landai slow but sure dari kondisi normal lalu menjadi mudah lupa yang biasa lalu menjadi kekurangan kognitif jadi mild cognitive impairment dan akhirnya demensia nilai MMSE yang menunjukkan demensia adalah 19 ke bawah ciri-ciri mudah lupa karena menua tadi sudah disampaikan oleh Dr. Chris jadi mudah lupanya itu mungkin lupa wajah lupa meletakkan barang-barang tapi kalau diingatkan dia cepat mengingat kembali jadi tidak beda dengan demensia kalau lupanya dia akan keterusan meskipun sudah diingatkan meskipun barangnya sudah di depan dia lupa nah ini gejala pikun atau demensia menurut WHO ada 10 ini salah satunya perubahan tingkah laku jadi curiga tidak berhasan tidak ada semangat hidup sulit tidur cemas perubahan emosi dan hubungan sosial ya kemudian ada kemunduran fungsi intelektual dimana sebelumnya dia bisa mengingat ini menjadi lupa nama orang lupa wajah dan suara orang lupa meletakkan kunci atau kacamata kemudian dia juga kelainan sering tersasar jadi kalau ada eyang-eyang di rumah sering salah masuk kamar yang menganggap bahwa itu kamarnya ini hati-hati ini sudah mulai ada tanda barah demensia kemudian lupa kata apa yang hendak diucapkan jadi sudah berniat untuk bicara tapi tiba-tiba dia lupa begitu saja kemudian mengalami kesulitan di dalam kalkulasi atau menghitung nah kemudian dia juga sering lupakan perjanjian sudah membuat janji tapi lupa kemudian ada gangguan aktivitas sehari-hari yang ini sering menyebalkan orang lain jadi ibu misalnya ini sudah biasa membuat teh tapi tiba-tiba ini sekarang membuat teh saja tidak bisa membuat teh berantakan yang biasanya bisa menyiapkan masak makanan ini ternyata tidak bisa lagi nah itu sering terjadi kemudian juga penurunan dari tingkat intelijensial sebelumnya tadinya ini ada penderita itu seorang profesor dokter pandai sekali beliau tapi pada usia 65 tahun beliau tiba-tiba tidak ingat apa-apa tidak bisa lagi menunjukkan bahwa beliau itu seorang profesor dokter jadi penurunan intelijensinya begitu tajam dan sering gejala berikutnya adalah tidak memperdulikan istilahnya totokromo nah celakanya gejala-gejala yang 10 tadi ini yang sudah lagi tertulis di sini berdasar penelitian di Jogja itu juga jarang dikenali oleh orang lansia sendiri yang sehat maupun jarang dikenali oleh para caregiver baik itu caregiver yang ada penderita demensia di rumahnya maupun yang tidak ada demensia di rumahnya jadi dapat dilihat di sini yang merah itu adalah pengasuh atau caregiver lansia yang tidak ada demensianya sedangkan yang hijau ini yang ada demensianya ternyata pengetahuannya sama saja jadi kurang ya pengetahuannya mengenai 10 gejala yang di sebelah ini beliau itu kurang apalagi para lansianya ini yang biru nah itulah sebabnya kenapa lalu kita sering terlambat oleh sebab itu nanti dengan adanya LC dan juga para rumah sakit ini sudah banyak ahli geriatrinya mungkin ini akan lebih mudah dikenal kalau lebih mudah dikenal bisa diawali dia menyadari dirinya sakit lalu bisa dimulai penata laksanaan itu sejak dini jadi patokan mengenal pikun demensia itu yang pertama adalah menurunnya daya ingat fungsi luhur kemudian merosotnya interaksi sosial dan cenderung dia makin berat nah ini faktor risiko tadi sudah diterangkan oleh dokter Chris juga jadi faktor risiko itu banyak penyakit tadi sudah diterangkan dan ada juga faktor yang pelindung nah faktor-faktor pelindung ini yang hijau ini jadi lansia yang biasanya makan dengan gisi yang baik aktivitas fisik baik kemudian kesehatannya juga baik pendidikannya cukup kemudian apa namanya pengaturan emosi tidur dan lain-lain baik itu biasanya jarang terkena demensia ini tetapi ada faktor risiko yang sama sekali tidak bisa kita ubah faktor risiko yang tidak bisa kita ubah itu adalah umur jadi semakin lanjut usia kita itu semakin banyak nanti akan terkena penyakit ini demensia kemudian juga genetik jadi kalau ada faktor keturunan itu kita tidak bisa menghindar lagi mungkin kita akan terkena lebih besar kemungkinannya terkena sedangkan faktor risiko yang lain ini itu bisa diatasi nah yang tidak bisa juga adalah Down Syndrome yang tadi sudah dikatakan Dr. Chris ini suatu kelainan genetik sejak kelahiran nah sekarang kita pada mulai dari tata kelola tata kelola itu selalu pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan dan inilah pencegahan demensia yang sering dianjurkan dan ini juga sudah masuk ke dalam PPK panduan praktek klinik untuk demensia yang dikeluarkan oleh GEMCAS jadi nomor satu adalah kita kalau sudah mulai umur 60 tahun ke atas maka kontrol kesehatannya secara teratur kemudian harus mengatur pola atau menu makanan yang sehat olahraga yang teratur dan harus sering menggunakan otak mungkin sering main catur main tebak-tebakan main apa namanya menjawab TTS main puzzle kemudian kita juga kalau mempunyai faktor risiko tadi kita harus mengendalikan atau mengobati sebisa mungkin dan datang kepada dokter begitu ada tanda dini dari demensia pikun yang terutama banyak dijumpai adalah lupa jadi kalau sudah mulai lupa lupa itu lebih baik keluarganya putranya atau saudaranya membawa beliau ke dokter nah kemudian pengelolaan dari demensia ini tujuannya secara umum adalah nomor satu mengendalikan faktor risiko kemudian membuatnya semandiri mungkin dan selama mungkin mengurangi gejala atau mencegah untuk tidak menjadi buruk pertahankan kualitas hidup dengan kemampuan yang ada kemudian mengobati gangguan yang ada mengembalikan harga diri dari penderita dan keluarganya menjaga keselamatan penderita dan meningkatkan kenyamanan hidup dari penderita dan keluarganya atau caregiver nah pengelolaan ini pendekatannya ada farmakologik dan non-farmakologik farmakologik dengan memakai obat sedangkan yang non-farmakologik itu tidak memakai obat nah ini adalah algoritma tata laksana demensia jadi tata laksana demensia itu ada yang non-farmakologi yang sebelah kiri ini sedangkan yang farmakologi sebelah kanan nah tujuan atau goal dari penanganan Alzheimer disease itu yang pertama adalah memperbaiki kualitas hidup ODD ODD itu orang dengan demensia ya memperbaiki kualitas hidupnya kemudian yang kedua memaksimalkan fungsi aktivitas daily livingnya jadi semandiri mungkin memperbaiki gejala mood dan behaviornya jadi memperbaiki kondisi perasaannya emosinya dan juga tingkah lakunya dan kemudian menstabilkan fungsi kognisi atau kecerdasannya dan mengurangi beban dari caregiver atau pengasuh intervensi farmakologi itu kita mengobati mengendalikan faktor risiko yang nomor satu jadi kita mengobati dengan obat-obatan maupun non-obat penyakit-penyakit yang ada pada pasien tersebut yaitu kondisi hipertensi diabetes kolesterol yang tinggi penyakit jantung stroke dan lain-lain itu harus kita obati sampai dia menjadi keadaan yang hampir normal atau bahkan normal nah kemudian yang kedua kita memperbaiki fungsi kognitif untuk memperbaiki pikun obat-obat yang dipakai itu adalah obat-obat asetil 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 kolinesterase ini pitor asetil kolinesterase seperti donepesil rivastikmin galantamin dan takrin serta anti-NMDA yaitu memantin ini berdasarkan PPK Demensia 2016 dosis sediaan dan dosis awal cara pemakaian dari obat-obatan dan ini rekomendasi obat dosis penguat kognisi yang NMDA antagonis memantin dan biasanya memantin dipakai untuk demensia yang berat sedang berat sedangkan kalau yang tadi itu untuk yang ringan dan sedang kemudian terapi obat yang lain yaitu bisa menggunakan ekstrak hingkobiloba ini hanya dipakai apabila obat-obat yang tadi dua macam tadi tidak bisa berfungsi atau intoleran pasiennya maka ini dipakai sebagai pengganti ini grade-nya anjuran adalah grade B kemudian rekomendasi yang lain adalah pemakaian omega-3 yang selama ini dipakai untuk memperbaiki demensia ternyata sebaiknya tidak dipakai karena tidak berbeda secara significant dengan placebo nah kemudian vitamin E yang juga sering direkomendasikan untuk terapi demensia dan memperbaiki MCI ternyata juga tidak tidak berfungsi dengan baik kemudian asam folat dan vitamin B hanya berfungsi kalau ini demensia dari defisiensi vitamin B12 nah ini yang intervensi psikososial intervensi yang non farmakologi non-obat tujuannya adalah untuk mempertahankan fungsi kognitif dan mempertahankan kemandirian pasien dan yang dilakukan itu adalah juga manajemen perilaku sulit yaitu perilaku agitasi gaduh gelisah menyerang resah agresi menyerang dan psikosis ya gila kemudian juga harus mengurangi gangguan emosional comorbid jadi mungkin sudah memang ada depresi atau ansietas nah ini harus dikurangi nah ini usaha untuk mempertahankan kemandirian beberapa aktivitas yang dipromosikan sebagai usaha mempertahankan kemandirian itu yang pertama adalah melakukan komunikasi yang tepat seperti karena pada demensia itu ada gangguan berbahasa gangguan untuk bicara sehingga mungkin kita harus membuat suatu isyarat untuk kebutuhan tertentu yang diaklamasi antara caregiver dengan penderitanya kemudian juga bisa dengan buku memori dengan menulis dan kemudian melakukan pelatihan keterampilan aktivitas daily living jadi ini merencanakan kegiatan misalnya untuk mandi sendiri untuk pergi ke toilet sendiri untuk membuat minum dan seterusnya kemudian teknologi bantuan ini bisa dilakukan zaman sekarang dengan telecare jadi ada hubungan dengan dokter dokter pengampu dari pasien ini dan caregiver dimana disana kalau ada kejadian apa caregiver bisa menelpon dokter dan bagaimana solusi yang diberikan oleh dokter kemudian bisa juga diberikan alat bantu pada sering kita melihat bahwa orang ini tidak tidak sesuai artinya kok disorientasi kok tidak pas kalau kita tanya apa dia jawabnya apa ternyata bukan karena demensia tapi karena gangguan pendengaran nah ini harus dilakukan bantuan untuk memberikan mendengar ya bantuan untuk mendengar dan juga mungkin dia tidak melihat diberikan bantuan untuk memperbaiki kondisi matanya nah kemudian juga olahraga yang teratur untuk meningkatkan pergerakan tubuh ini juga sebaiknya dilakukan jadi sering meskipun lansia ini tidak mengingat apa-apa diajak berjalan-jalan jadi sudah demensia biasanya kan perawatannya diri sudah kurang kemudian bicara juga sering ngawur sering memalukan keluarganya itu sering malah dia disingkirkan dari semua kegiatan nah ini yang salah jadi kalau mau kalau bisa supaya dia bisa masih berfungsi baik ini justru dia harus melibatkan diri dalam kegiatan yang berarti kemudian kombinasi intervensi yang dapat meningkatkan komunikasi mobilitas dan kognisi direkomendasikan untuk memfasilitasi kemandirian pasien demensia ini kemudian aktivitas harus bersifat individual jadi artinya tiap individu itu berbeda jadi perencanaan dengan dokter betul-betul harus melihat kejadian apa atau apa yang kurang pada pasien tersebut nah kemudian intervensi perlu diintegrasikan dengan menargetkan kebutuhan kompleks seseorang jadi harus individual sangat individual dengan mempertimbangkan juga kondisi caregiver dan juga kondisi lingkungan hidupnya perubahan gaya hidup supaya seorang usia lanjut itu tidak akan terkena demensia beberapa nasihat untuk seorang usia senja itu bisa dilakukan jadi yang pertama untuk nasihat untuk seorang usia senja itu adalah makan makanan yang bervariasi nikmatilah makan makanan yang bervariasi berganti ganti menu jangan hanya bubur terus jadi sukanya bubur kasihnya bubur terus nah ini harus berganti ganti supaya makan 4 sehat 5 sempurna kalau buah tidak ter apa namanya karena giginya habis buah tidak bisa dimakan maka bisa dibentukkan dalam bentuk yang sudah dicus seperti itu kemudian seorang lansia itu tetap harus berusaha tetap aktif untuk mempertahankan kekuatan otot dan sendi-sendinya juga mempertahankan berat badannya kemudian menyediakan makanan yang sehat serta menyimpan dengan benar jadi jangan sampai sering itu kita melihat lansia itu makan makanan sudah basi karena disimpan tidak benar kemudian harus banyak makan sayuran dan buah-buahan kemudian harus banyak diet rendah lemak kemudian minum air secukupnya hilangkan minum alkohol kurangi asupan garam batasi asupan gulanya dan stop merokok bagi yang obesitas menurunkan berat badan nah ini kegiatan selanjutnya adalah stimulasi fisik jadi untuk program aktivitas itu stimulasi ini kita mempunyai aktivitas fisik aktivitas kognitif dan aktivitas sosial untuk aktivitas fisik kita melakukan gerak dan latih otak itu kita senam stimulasi kognitif dan reminiscensi itu mengingat atau berbicara mengenai masa lalu ketiga aktivitas ini disebut sebagai rekreasi teraputik jadi orangnya seperti sedang berkreasi tapi sebenarnya ini melakukan pengobatan jadi aktivitas itu bernulang secara rekreatif tapi berdampak teraputik dasarnya adalah model aktivitas hidup sehari-hari dan model defisit yang dihadapi kemudian manfaatnya adalah meningkatkan dan mempertahankan kebutuhan psikososial para warga senior baik tanpa maupun dengan masalah kemudian tujuannya adalah meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan dirinya mempertahankan motivasinya mempertahankan mobilitasnya memberi latihan untuk tantangannya dan berinteraksi dan kebukaran mental ini yang tadi gerak dan latih otak prinsipnya melakukan olahraga yang penting pada gerak latih otak itu adalah crossing the body midline jadi artinya begini kegiatan tangan dan kaki itu berlawanan jadi kita menggunakan otak kanan dan kiri kalau tangannya itu ke kanan maka kakinya ke kiri jadi seperti gerak melintang begitu kemudian menggunakan integrasi sensory dan kalau bisa masih bisa itu dapat merayap dan merangkak ini menggunakan kaki kanan kiri berbeda jadi ada crossing the body midline ini meningkatkan kewaspadaan meningkatkan pemusatan perhatian meningkatkan daya ingat dan memperbaiki fungsi eksekutif jadi kalau kita menggerakkan tangan itu ke kiri terus kakinya ke kiri itu kita tidak memakai otak kita tidak pakai daya ingat kita nah makanya kita harus melakukan dan itu nanti dilakukan pertama-tama lambat dan kemudian melakukan kegiatannya itu dengan lebih cepat sehingga dia akan ingat makanya ini untuk gerak dan latih otak seperti ini bisa juga dengan senam-senam senam poco-poco senam menari dan lain sebagainya karena yang penting kegiatannya adalah crossing the body line jadi gunakan tangan kanan dan kiri kaki kanan dan kiri dengan berlawanan dan ini akan melatih daya ingatnya dia dan juga kewaspadaannya pendidikan caregiver caregiver-nya ini tinggi karena kalau tidak nanti akan kedodoran di dalam melakukan istilahnya transfer knowledge nah di sini ada terapi musik ada terapi latihan fisik ada terapi rekreasi ada terapi validitasi nah semua terapi ini menurunkan dan memperbaiki perubahan perilaku psikologis orang dengan demensia jadi pada waktu kita menghadapi pasien dengan perubahan perilaku maka yang harus dilakukan oleh keluarga caregiver maupun dokternya adalah meninjau mencari apakah perubahan perilaku itu disebabkan oleh gangguan fisik misalnya ada rasa nyeri ada pusing ada apa namanya kelemahan dari otot-otot dan seterusnya kemudian kita juga harus memeriksa daftar obat apakah ada obat-obat yang istilahnya membuat seorang lansia itu koplo mengantuk atau kekurangan saya ingat misalnya obat-obat tranquilizer obat-obat antidepresi yang diberikan jadi fungsi dari tadi kita ngomong mengenai fungsi kognitif itu fungsi kognitif itu adalah aktivitas fisik dan mental yang diformulasikan dengan kemampuan berpikir mengingat belajar dan bahasa yang merupakan proses kerja otak yaitu terdiri dari atensi atensi itu perhatian memori yang menghubungkan masa sekarang masa lalu dan masa depan kemudian visu spasial pengenalan waktu dan tempat kemudian kemampuan berbahasa dan kemampuan fungsi eksekutif kemampuan fungsi eksekutif itu kemampuan mengkoordinisikan sesuatu misalnya bagaimana cara membuat teh nah ini adalah memerlukan fungsi eksekutif harus terkoordinasi supaya jadi teh yang enak nah kemudian stimulasi rehabilitasi kognitif itu adalah aktivitas untuk meningkatkan memperbaiki dan menanggulangi proses kerja otak atau kognitif dalam rangka meningkatkan fungsi intelijensi termasuk dalam hal ini adalah sensomotorik praksis dan representatif stimulasi adalah seluruh proses kerja aktif berkaitan kerja otak untuk meningkatkan fungsi intelijensi sepanjang hidupnya nah jadi kalau ini adalah stimulasi kognitif berarti kita mengasak atensi memori visiospatial kemampuan berbahasa dan fungsi eksekutif supaya intelijensinya meningkat sepanjang kehidupannya kemudian langkah-langkah yang diambil dalam stimulasi kognitif itu adalah nomor satu penekanan pada penguatan fungsi-fungsi yang hilang jadi apa yang hilang kalau dia berbahasa yang hilang yang paling banyak hilang maka kita harus melatih fungsi bahasa tersebut mungkin tidak dengan kata-kata tetapi dengan tadi itu membuat isyarat membuat buku supaya bisa dilakukan komunikasi lewat buku kemudian kemampuan diri dan kontrol diri ini perlu kemudian harus dilakukan diagnosis terlebih dulu gangguan apa yang terjadi dan apa penyebabnya meliputi kondisi fisik kondisi kognitifnya kondisi emosinya dan kondisi sosialnya kemudian kalau kita mempersiapkan sesi pelatihan itu harus selalu terstruktur dan terencana dengan referensi gangguan kognitif dan gangguan aktivitas sehari-hari yang akan kita latihkan sehingga kita bisa melakukan evaluasi efektif secara terapinya tersebut kemudian rehabilitasi ini bersifat fleksibel dan memberikan pemahaman pada penderita tentang kondisinya saat ini penderita dapat beradaptasi dengan munculnya kemampuan-kemampuan baru merubah perasaan atau emosinya dan juga merubah pemikiran yang negatif pendekatan stimulasi dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan dukungan dari terapis kliennya ODD-nya itu anggota keluarga caregiver pendekatan dilakukan melalui partisipasi aktif dengan fokusnya adalah pasien dapat membangun kepercayaan diri nah ini pendekatan berorientasi kognitif tiga jenis pendekatan dengan fokus utama kognitif yaitu stimulasi kognitif ini memerlukan paparan dan keterlibatan dengan kegiatan dan materi yang melibatkan beberapa tingkat pengolahan kognitif kemudian yang kedua pelatihan kognitif merupakan latihan khusus yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi kognitif yang spesifik apa yang hilang tadi itu nah kemudian rehabilitasi kognitif termasuk untuk menggapai tujuan pribadi yaitu sering menggunakan alat bantu kognitif eksternal dengan penggunaan beberapa strategi pembelajaran rekomendasinya adalah terapi perilaku kognitif ini dapat digunakan untuk mengobati depresi pada demensia dini kemudian terapi reminesen dapat digunakan pada pasien dengan depresi dan kecemasan reminesen terapi ini adalah untuk mengingat masa lalu jadi diingatkan kembali tentang kemampuannya di masa lalu kemudian intervensi pengasuh dapat meliputi berbagai bentuk dan umumnya meliputi ini intervensi pengasuh caregiver ini adalah satu counseling individu dan keluarga kemudian intervensi yang bisa dilakukan di rumah ini dilakukan oleh caregiver dan kemudian sebaiknya ada caregiver support group jadi ada yang datang atau kumpulan yang bisa melatih nanti mungkin pembicara ketiga lebih jelas kemudian intervensinya harus berbasis teknologi dan mungkin mempersiapkan di setiap rumah sakit ini respite care kemudian juga melakukan pelatihan keterampilan dan psikoedukasi untuk caregiver nah ini stimulasi kognitif stimulasi kognitif ada tiga jenis program yaitu dengan tulisan pen and paper kemudian tiga dimensi dan komputer dengan komputer nah ini contoh dari dengan penggunaan pen ini latihan yang biasanya bisa dilakukan untuk demensi ringan dan sedang jadi di sini penderita disuruh membaca angka-angka jadi ini ada angka angkanya hanya dua dan satu angka dua dan angka satu kemudian perintahnya adalah bacalah angka-angka tersebut secepat mungkin tapi dengan angka satu dikatakan dua dan angka dua dikatakan satu jadi coba lihat di latihan satu yang paling depan angka sebenarnya adalah dua satu satu dua satu dua satu satu dua dua dan seterusnya nah ini nanti membacanya tidak itu tapi membacanya adalah satu dua dua satu dua satu dua dua satu satu dan seterusnya jadi setiap angka satu dibaca dua setiap angka dua dibaca satu dan latihan ini diulang-ulang nah minimal satu sesi itu harus mengulang empat ini empat latihan ini dan nanti semakin baik kondisinya kalau waktu yang diputuhkan semakin cepat jadi maksudnya semakin cepat dia menyelesaikan tugas satu rate ini kalau semakin lambat artinya dia sudah lelah atau mungkin perlu diulang lagi perlu mulai dari pelan-pelan di sini kelihatan bahwa yang dilatih itu adalah konsentrasinya pengenalan bentuk benda visuospatialnya dan juga kemampuan berbahasanya karena perintah ini dibacakan sama kita sehingga kalau lansia ini masih bisa berbahasa mestinya bisa mengerjakan perintah kemudian latihan berikutnya adalah latihan angka desimal latihan angka desimal ini terlihat di sini angka desimal banyak sekali dan perintahnya adalah garis bawahi dan hitung jumlah angka-angka desimal yang lebih besar daripada angka desimal di belakangnya contoh ini 2,1 dan 8,4 ini 2,1 lebih kecil jadi ini 2,1 tidak kita garis bawahi tapi 8,4 dengan 1,2 di belakangnya 8,4 ini lebih besar maka kita garis bawahi 1,2 dengan 7,8 itu 1,2 lebih kecil ini tidak kita garis bawahi yang kita garis bawahi 1,2 ini tidak di garis bawahi tapi belakangnya 7,8 dengan 3,9 maka 7,8 ini lebih tinggi daripada 3,9 maka 7,8 ini kita garis bawahi dan yang kita garis bawahi ditulis jawabannya di bawah ini jadi misalnya di sini lalu ditulis 8,4 7,8 6,8 dan seterusnya nah pada akhir sampai dia sudah di angka terakhir ini 4,5 maka akan terdapat beberapa beberapa angka-angka dan itu disuruh menjumlah jumlahnya berapa nah ini adalah latihan untuk kalkulasi jadi latihan bahasa latihan mengenal angka atau visu sepatnya melatih atensinya kemudian juga melatih memorinya karena kalau dia memorinya tidak baik dia akan tidak mengenal yang misalnya 7,8 dengan 6,7 itu besar mana dan kemudian terakhir dia harus menghitung kalkulasinya penghitungan yang sederhana nah kemudian ini latihan yang berikutnya adalah stick dan numbers jadi kita disini diberikan soal dengan stick ini ini dengan misalnya tusuk gigi ya disusun seperti ini ada 99 dikurangi 59 sama dengan 10 nah ini disuruh perintahnya adalah gantilah satu stick ini satu stick saja anda pindah tempatnya untuk bisa jawaban ini betul bahwa dikurangi 59 itu 10 maka kalau dia masih bisa berkalkulasi penerita ini dia akan menjumlah 10 dengan 59 itu 69 jadi kalau begitu kita harus mengubah 99 itu menjadi angka 69 dan inilah caranya yaitu stick yang di 9 di belakang itu kita pindah di depannya angka 9 yang masih bolong maka jadilah 69 dikurangi 59 sama dengan 10 ini kelihatannya gampang sekali tetapi ini untuk dilatihkan kepada lansia itu memerlukan istilahnya effort yang besar kesabaran yang besar apalagi pada orang dengan demensia nah kemudian bermain puzzle jadi disini si lansia diberikan puzzle mungkin sejumlah 8 atau 10 puzzle dengan bentuk segitiga dan kotak segitiga dan kotak kotak nah ini kemudian disuruh membuat gambar ini dengan puzzle-nya dia jadi dibuat gambar satu dulu kemudian gambar dua dan seterusnya ini melatih konsentrasi atensi melatih visual spatialnya juga melatih berbahasanya dan melatih yang lain fungsi eksekutif terutama nah ini block design block design si lansia mendapatkan kotak-kotak seperti ini kotak kayu lalu disuruh menurun atau membuat gambaran seperti bangunan yang ada di gambar ini ini kalau lansianya sudah demen itu akan sangat sulit ini pelatihan ini hanya bisa diberikan pada demensia yang ringan dan sedang nah kemudian stimulasi psikosocial ada dua kegiatan yaitu aktivitas reminiscensi dan orientasi nyata reality orientation activity nah ini terapi orientasi yang realitas atau TOR itu konsepnya adalah mengulang-ulang kata-kata untuk mengingatkan ODD nah ini tujuannya adalah meningkatkan interaksi ODD dengan lingkungannya dan meningkatkan orientasi ODD ada dua jenis TOR yaitu TOR yang 24 jam dilakukan di rumah oleh caregiver maupun anggota keluarga dan yang berikutnya adalah TOR yang formal yang kelas jadi seperti masuk ke kelas gitu mungkin di rehabilitasi medik nah mungkin waktunya hanya 1-2 jam nah ternyata dari penelitian ini TOR 24 jam itu jauh lebih baik hasilnya dipandingkan yang formal nah latihan TOR ini memperlambat penurunan fungsi kognitif dan progresivitas penyakit Alzheimer disease bagaimana melatih TOR ini melatih TOR ini gampang saja kita mengulang-ulang kata-kata untuk mengingatkan jadi misalnya lansia ini lupa lupa dia mempunyai anak berapa maka diulang-ulang anaknya Eyang itu ada 7 Eyang anaknya ada 7 dan 7 itu siapa saja diberitahu kemudian kalau bertemu dengan orangnya Eyang itu diberitahu Eyang inilah anakmu yang nomor 1 namanya siapa demikian juga kalau bertemu yang nomor 2 dikenalkan terus seperti itu ini kalau dia harus mengingat anggota keluarganya kemudian latihan yang lain adalah bagaimana kalau dia makan jadi ini kalau Eyangnya itu di meja makan dia diterangkan Eyang yang ini namanya nasi yang ini namanya bubur dan Eyang mau makan nasi apa bubur nanti kalau Eyangnya diam saja mana yang yang bubur apa yang nasi nah kalau Eyangnya hanya menunjuk coba dong diucapkan apa ini tadi nasi apa ini tadi bubur itu ya jadi ada mengulang-ulang kata-kata untuk mengingatkan kembali demikian juga mengulang-ulang aktivitas jadi kalau Eyang ini sudah selesai makan Eyang ini diajari piringnya setelah ini Eyang ayo dibawa ke tanah ke tempat cuci piring begitu ya jadi diulang-ulang seperti itu ini adalah terapi orientasi realitas dan ini biasanya berhasil untuk memperbaiki kondisi nah kemudian yang ini adalah mengingatkan zaman dulu ya zaman dia sekolah itu sekolahnya dimana namanya siapa di sekolahnya dimana temannya siapa namanya adik-adiknya siapa nama ibunya siapa dan seterusnya jadi ini yang demikian nah ternyata rekomendasinya adalah stimulasi kognitif baik yang TOR maupun yang terapi reminiscensi ini dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi kognitif pada pasien dengan demensia ringan maupun sedang nah kemudian kunci dari sukses pengelolaan itu adalah kontrol yang teratur pengawasan kesehatan fisik dan kognitifnya juga teratur mengedukasi dan mensupport pasien dan keluarganya pemberian obat-obatan dan terapi non-farmakologi yang memungkinkan memotivasi pasien keluarga untuk mau menjadi volunteer ini supaya ada penelitian hasil nah kemudian tata kelola dianggap berhasil apabila terjadi perbaikan dalam depresi dan agitasinya tidak ada efek samping obat-obatan terdapat penurunan konsumsi alkohol tidak ada defisiensi vitamin dan mineral dan terjadi perbaikan problem metabolismenya nah ini terakhir jadi pikun atau gangguan fungsi luhur jangan dianggap remeh pikun bukan hal yang lumrah pada lansia jadi ini suatu kelainan harus dicari penyebabnya karena ada yang dapat disembuhkan bila dikelola sejak dini gaya hidup yang seimbang olahraga teratur diet seimbang hindari stres gunakan otak terus-menerus ini menghindari pikun jadi pomionya kalau dulu Prof Budi Darmoyo guru besar saya waktu saya belajar di geriatri itu mengatakan bahwa res itu rus jadi kalau banyak istirahat banyak tidak menggunakan organ tubuhnya sampai otaknya maka jadilah kita karatan jadilah bikun jadilah gak bisa bergerak saya kira itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter rezeki andayani atas pemaparannya yang sangat lengkap baiklah kita menginjak pada topik yang terakhir yaitu pentingnya dukungan keluarga dalam perawatan lansia dengan demensia Alzheimer yang akan disampaikan oleh ibu Dewi Nila Sari beliau ini adalah ketua Alzheimer Indonesia Korwil Semarang waktu dan tempat kami persilahkan Alzheimer ditemukan oleh always Alzheimer pada tahun 1906 dengan gejala-gejala yang tadi juga sudah dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi yang tidak bisa dirubah bisa dirubah faktor protektif stimulasi otak aktivitas fisik alihsah mental aktivitas sosial tadi juga sudah sangat dijelaskan next nah ini dia data demensia di dunia Alzheimer Indonesia ada di sini dengan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan dengan keluarganya kenapa kami ada berdasarkan data demensia dunia dimana setiap 3 detik ada 1 orang terdiagnosa demensia di dunia sebanyak 46,8 juta kasus demensia dan meningkat hampir 2 kali lipat dalam 20 tahun karena itu tema yang kami angkat yang diangkat oleh Alzheimer Disis Internasional tahun ini adalah mengenali demensia dan mendeteksi dini kenali demensia dan deteksi lebih dini ini gambaran yang ada di Indonesia next dampak demensia pada ODD pada ODD yang terjadi adalah kemandadian kotak sosial ketidakmampuan pengambilan keputusan dan kontrol yang menyebabkan ODD membutuhkan bantuan hampir 90% 80% oleh inner circle orang-orang yang ada di sekitarnya disitulah keluarga menjadi peran yang sangat penting disamping beberapa dari kami menggunakan paid caregiver tetapi tetap walaupun ada paid caregiver seperti yang telah diutarakan oleh dokter Ani tadi bahwa kalau ada caregiver itu harus yang luar biasa pintar ya dok karena begitu banyak begitu banyak simulasi-simulasi untuk mencegah penurunan supaya tidak lebih cepat dan itu sangat sulit terjadi sangat sulit sekali menemukan caregiver yang yang luar biasa menguasai sekian banyak simulasi dan akhirnya pihak keluargalah yang 24 jam menjadi pendamping dan membantu membantu menyiapkan berbagai jenis simulasi-simulasi yang mencegah terjadi penurunan yang lebih lanjut dan itu pun sangat tergantung dari state-state ODD sendiri dampak demensia terhadap komunikasi menurunnya daya konsentrasi kehilangan memori jangka pendek kehilangan daya kognitif mengulang kembali informasi yang sudah disampaikan kesulitan memahami konsep unstruck senang merangkai cerita kesalahan dalam menangkap komunikasi non-forbal ini salah satu kemampuan yang harus sangat dimiliki oleh pihak keluarga sebagai supporting system karena menurunnya daya konsentrasi yang menyebabkan mereka akan selalu mengulang-mengulang pertanyaan yang sama dijawab diulang lagi dijawab diulang lagi kesulitan memahami konsep kesulitan menerima perintah juga jadi semua serba dituntun dan itu menyebabkan ketidakadanya kemandirian yang menyebabkan 80% ketergantungan terhadap orang di sekitarnya salah satu yang kita sudah lakukan selama ini tips berkomunikasi dengan UDD jangan mendebat karena yang ada di sana pasti akan berbeda dengan yang ada karena yang diingat adalah fase-fase yang lalu fase-fase yang sebelumnya jadi disetujui saja jangan menggunakan logika diganti saja topiknya jangan mencela dialihkan perhatiannya jangan berceramah diyakinkan saja jangan karenakan ingat ya ajak saja dia bernostalgia jangan katakan saya sudah bilang ulangi saja perkataannya ini ini beberapa tips do dan don yang memang sangat penting walaupun pada kenyataannya sering sekali kita pun tidak bisa melakukan karena akhirnya terpancing juga emosi kita sebagai caregiver perasaan tadi sudah diomongin diulang lagi diulang lagi dan pengulangan-pengulangan itu yang melalahkan yang membuat pihak caregiver harus luar biasa siap mental untuk menanggapi semua kalimat-kalimat yang itu terjadi terus-menerus terjadi terus-menerus dan berulang-ulang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang tipe-tipe perilaku pada UDD restlessness rasa jenduh permasalahan dengan komunikasi tipsnya kita melakukan aktivitas rutin dan bermakna repetitive behavior seperti yang sudah dijelaskan juga oleh dokter Ani rasa cemas khawatir dan ingin merasa aman dan nyaman pekat terhadap perilaku UDD kesulitan terbesar yang dialami oleh pihak keluarga adalah mengetahui kalau kami menyebutnya menggunakan bahasa kalbu karena saking kita sudah tidak tahu apa yang diomongkan dengan apa yang diinginkan itu sering sekali sangat berbeda jadi yang kita lakukan adalah mengobservasi apa sebenarnya yang terjadi kalau kegelisahan UDD kami itu biasanya bergerak sana sini atau itu sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan apa sih yang ingin disampaikan karena ketidakmampuan beliau-beliau itu para UDD untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka shouting and screaming perilaku berteriak merasa sakit kurang nyaman unmet needs dan itu sering sekali teriakannya pun tidak tidak sesuai dengan apa yang dirasakan karena memang kerusakannya disitu tidak tips melawan dan kita tidak bisa melawan atau memotong pembicaraan ini ini yang sering terjadi mundar mandir seharian di ruangan mundar mandir seharian tengah malam juga mundar mandir kegangguan tidur itu yang menyebabkan pola makan pola tidurnya terganggu sepanjang malam bangun mundar mandir bangun sampai akhirnya kita sepanjang kita melakukan pengamanan di lingkungan rumah di lingkungan kamar yang tidak membahayakan oleh UDD yang bisa kita lakukan adalah membiarkan membiarkan supaya akhirnya capek dan berhenti yang penting kita lakukan adalah menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang berbahaya yang menyebabkan UDD jatuh yang menyebabkan UDD tertabrak atau hal-hal yang membahayakan bagi UDD sendiri tetapi itu luar biasa karena jam mereka tidur sangat berubah yang pagi menjadi siang siang menjadi malam seperti bayi jadi sepanjang malam jalan-jalan terus dan berhenti mungkin menjelang pagi ini nanti saya bisa share ini tipe perilaku UDD juga tadi sudah dijelaskan oleh oleh dokter Ani aktivitas bermakna yang bisa dilakukan memasak membaca berkebun menonton film bersama keluarga merajut bermain menari merapaikan barang bermain puzzle video call dengan cucu nah tadi dokter Ani juga sudah menjelaskan hal-hal ini dan yang perlu kita lakukan adalah customize terhadap masing-masing UDD nya dampak dimensia terhadap keluarga hilang perubahan hubungan keluarga hilang pekerjaan dan perubahan peran karena ketergantungan mereka 24 jam terhadap inner circle nya menyebabkan lingkungan-lingkungan sekitarnya kadang terpaksa harus meninggalkan perannya di masyarakat perannya dalam pekerjaan hanya untuk mengerawat mengurus orang tua atau UDD sendiri dampak dimensia keluarga ketidaksimbangan ini iya next stres pada pendamping keluarga UDD merepotkan dan sangat terbebankan kesehatan menurun konsentrasi lemah kami di sini kenapa menjadi salah satu concern kami Alzheimer Indonesia adalah meningkatkan kualitas orang dengan demensia dan keluarganya karena keluarganya sangat terpengaluh oleh stres sebagai pendamping UDD situasi-situasi di bawah ini yang menyebabkan stres pada pendamping ketidakjelasan peran tidak tahu yang harus dilakukan dan minyak insuransi penyakit kesulitan menurun kenyataan bahwa orang yang terdekat mengalami perubahan drastis perubahan perilaku yang 100% berubah dari sikap-sikap mereka sebelumnya lingkungan di mana mereka tinggal stigma yang ada pergaulan di antara pertemanan baik di rumah tetangga maupun sosial di sekitarnya kesehatan kecenderungan kurang memperhatikan kondisi diri bagi para pendamping finansial konsultasi keluarga obat-obatan transportasi dan kebutuhan lainnya yang otomatis berdampak terhadap situasi finansial situasi-situasi yang menyebabkan stres yang terjadi selama ini pada pendamping keluarga membuat keputusan karena keluarga itu pendamping itu biasanya tidak semua terlibat ada salah satu yang terlibat penuh 24 jam mengurus orang tuanya dan sisanya mungkin hanya men-support dalam satu atau dua hal hal-hal seperti ini hanya menyulitkan dalam membuatan keputusan perubahan rutinitas penggantian peran ataupun tuntutan yang mengikat antara membagi peran dengan pekerjaan rumah tangga maupun kehidupan pribadi berikut ini beberapa tips mengelah stres pada pendamping keluarga antara lain dukungan spiritual dukungan keluarga dan komunitas terus menambah ilmu jadwal jaga yang bergantian jasa perawat berbagi rasa dan pikiran hidup seimbang dan selera humor di kalangan keluarga merupakan buku cacatan tentang perilaku dan kondisi ODD kenapa itu terjadi dimana itu terjadi siapa yang ada tujuannya apa tujuannya untuk memudahkan penanganan kita terhadap perubahan perilaku ODD sendiri karena ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka Alzheimer Indonesia adalah sebuah organisasi organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan Alzheimer keluarga dan pemberi perawatan caregiver di Indonesia Alzheimer Indonesia dikenal oleh ALSI di kanaknya Agustus 2013 merupakan anggota resmi dari organisasi Alzheimer Disease International kami ada di Semarang didukung oleh beberapa pihak Alzheimer Indonesia pemerintah kementerian kesehatan kementerian sosial media dokter-dokter yang sangat kompeten dalam bidangnya spesialis saraf geriatri kesehatan jiwa maupun komponen-komponen masyarakat lainnya kami ada di 16 kota di Indonesia dan 5 kota di luar negeri beberapa ini adalah program-program ALSI di tahun 2021 layanan-layanan ALSI di Indonesia kami organisasi non-profit oke beberapa ini langkah selanjutnya adalah keluarga seperti yang diutarakan tadi keluarga mengidentifikasi lansia yang mengalami tanda demensia segera mengarahkan untuk mendapatkan screening dan deteksi faktor risiko di puskesmas atau di fasilitas kesehatan pertama apabila ditemui gejala demensia lansia akan ditunjuk ke rumah sakit dengan spesialis saraf kejiwaan atau kiriatri untuk memastikan dan mendapatkan diagnosa pengobatan faktor risiko dan tata laksana lebih lanjut terima kasih rumah sakit yang sudah luar biasa memberikan kesempatan mengenalkan ALSI kepada masyarakat waktu saya kembalikan kepada moderator baiklah untuk menginjak acara selanjutnya ke sesi tanya jawab sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ada yang dari Yogyakarta ada yang dari Surakarta bukan hanya dari Semarang pertanyaan ditujukan untuk dokter Chris Pranarka dari Ibu Aini dan Ibu Yuli ini saya rangkum karena pertanyaannya sama beliau menanyakan dokter apakah usia muda ini juga bisa terkena penyakit Alzheimer dan adakah cara pencegahannya supaya otak kita itu tidak menyusut dengan lebih cepat apakah usia muda kita bisa kena Alzheimer jadi mungkin memang ini topiknya dimensi Alzheimer tapi titik beratnya itu adalah demensi jadi usia muda itu bisa lho kena demensi kalau kita punya faktor-faktor risiko nah risikonya apa ya tadi itu ada hipertensi diabetes dan sebagainya tapi kalau usia mudanya itu tidak ada masalah kok dia bisa kena Alzheimer ya memang saya harus tanya dulu maksudnya penanian ini usia muda yang kayak apa apakah usia muda umur 30 20 20 atau 50 ya karena kita kesepakatannya usia lanjut itu 60 tahun ke atas tapi kalau kita punya faktor risiko katakan saja dalam keluarga ada yang Alzheimer ya kemudian kita juga mungkin pendidikannya itu maaf ya agak rendah begitu ya itu namanya risk factor faktor risiko belum tentu tetapi ada kemungkinan kita kena ya kemudian untuk mengurangi kemungkinan penyusutan otak ini sebetulnya ada istilahnya aging ya natural aging kita itu menua dengan natural ya semua badan anggota badan organ kita itu akan menyusut termasuk otak tapi kalau kita ingin mengawetkan otak itu dalam tanda kutip ya kita harus selalu memakai otak tadi use it or lose it kalau tidak kamu pakai ya kehilangan begitu ya nah jadi kita ini harus selalu aktif dalam masyarakat di dalam ya perilaku hidup ya ini saya ini usianya sudah mau 77 tapi suruh ngomong-ngomong kayak gini tapi ternyata ya lumayan ini buat saya supaya tidak terkena dimensia ya hanya saja memang kiatnya untuk menjaga penyusutan itu ya saya tidak bisa menjamin karena semua organ kita pasti akan menurun jumlah sel kadar air dan sebagainya tapi kita masih bisa mengharapkan menyusut tapi tidak kebangetan gangguannya dengan cara tadi aktifkan ya otak itu tadi Dr. Anik menjelaskan otak kanan otak kiri ada itu olahraganya train the brain nanti mungkin Bu Dewi akan melengkapi videonya dengan olahraga otak ya saya kira itu ya Dr. Nani baik terima kasih Dr. Chris jadi untuk masalah usia itu bisa terjadi pada usia muda dan usia lanjut ya dokter ya namun kalau dari persentasenya tetap lebih banyak diderita oleh usia lanjut seperti itu Dr. Chris kenapa sih bisa kena demensia Alzheimer jadi ngomongnya harus setol demensia Alzheimer itu pada usia lanjut atau kelainan tadi Down Sindrom itu wanita yang dibuat sontoh itu usianya baru 53 tahun tapi dia punya sindroma Down kromosomnya 21 itu menyebabkan masalah dia ada katakan aja lah penumpukan Apolipoprotein A ya terpaksa ini ngomongnya agak ilmiah nah itu semuanya kelainan patologik yang bisa menyebabkan orang itu ya tidak beruntung tapi umumnya Alzheimer itu demensia pada lanjut usia bahkan mencapai 80 silahkan bersyukur tapi hati-hati 20% 1 per 5 dari 80 tahun ke atas itu kena demensia Alzheimer begitu ya Dr. Neni baik terima kasih Dr. Chris penjelasannya ini yang kedua pertanyaan kepada Dr. Rezeki Andayani kaitannya dengan upaya tata laksana ini dari Dr. Indrayani ingin menanyakan kepada Dr. Rezeki bagaimana dapat melakukan pencegahan ODD supaya tidak mengalami sound downing menjelang sore hari demikian Dr. ya terima kasih jadi jadi kalau kita ada selalu apa istilahnya pada jam tertentu dia mengalami itu dan selalu itu kita harus mencari sebabnya jadi apa di jam itu itu sebenarnya ada apa apa misalnya seperti ini kalau dia selalu kambuk jadi sedih kemudian agitasi berteriak-teriak itu setiap jam 4 sore jadi menjelang malam jam 4 jam 5 itu nah kita harus mencari kenapa pada jam 4 jam 5 itu dia menjadi gelisah padahal sebelumnya dia tidak nah ini harus kita cari seperti tadi sudah dikatakan kita harus melihat ada apa sih lingkungannya obatnya atau kondisi dari sekitarnya jadi baik caregiver maupun keluarganya apa ada rasa ketakutan pada jam itu atau ada rasa nyeri pada jam itu jadi ini membutuhkan banyak ini banyak istilahnya pengamatan ya pengamatan supaya kita bisa menanganinya nah lalu kalau sudah ketahuan ya kita terapi sesuai dengan kondisi yang kita temukan itu begitu sedangkan kalau untuk bagaimana menenangkan supaya tidak terjadi agresi atau apa namanya agitasi ada terapi yang menenangkan yaitu terapi musik dan terapi istilahnya sentuhan pijat kemudian aromaterapi yang itu belum saya sampaikan ya dan itu semua bisa berguna jadi kalau pasien-pasien dengan agitasi gaduk klisah dan seterusnya itu bisa diperbaiki dengan terapi sentuhan mungkin ditemenin kemudian di apa namanya di sekit dipijat atau disayangi begitu terus kemudian mungkin diajak cerita reminiscensi yang dulu yang apa yang terjadi pada beliau yang menyenangkan atau diberikan terapi musik dan kemudian mungkin menyanyi bersama disitu itu akan bisa terjadi jadi kalau serangan itu terjadi setiap waktu jam itu maka pasti ada penyebabnya itu yang harus dicari kalau sudah ketemu itu yang kita terapi kalau serangannya sepanjang waktu berarti ini juga ada sesuatu yang harus kita selidiki baik ini menyambung pertanyaan yang sama dok dari penanyaan yang lain kaitannya dengan sound downing ini ada yang bertanya berarti harus disesuaikan mengenai waktu kaitannya dengan sound downing tadi dengan waktu minum obat kemudian waktu pemberian makan atau waktu mengajak mandi apakah seperti itu dokter ya betul jadi seperti tadi waktu saya mengatakan mungkin di slide-nya juga sudah ada maka kita perlu kalau kita menghadapi gangguan perilaku itu kita akan perlu memeriksa tadi itu obat-obatnya bagaimana kemudian kondisinya dia itu saat itu bagaimana kondisi lingkungannya dia bagaimana suasana hatinya bagaimana jadi ada pasien saya itu kalau yang dia selalu kambuh itu setiap pagi setiap pagi jam 5 pagi itu selalu seperti itu ternyata apa karena dia ketakutan anaknya yang sering yang dia sayang itu pergi bekerja pergi bekerja jam 6 pagi jadi kalau setiap mau jam 6 pagi itu dia langsung kambuh ada juga yang terjadi di sore hari itu ternyata ini dia tinggal di daerah dimana apa banyak ini loh cafe banyak apa itu ya nah itu ternyata setiap jam 6 itu cafe itu besar-besaran membunyikan musik gemberang-gemberang itu seluruhnya nah sehingga membuat dia terganggu nah seperti itu jadi mulai kambuh lagi seperti itu nah ini harus harus kita harus kita carilah apa yang menyebabkan dia seperti itu ini kembali lagi mengenai ada pertanyaan mengenai deteksi dini jadi ini ditujukan kepada dokter Chris Pranarka jadi ini ada yang bertanya dokter bahwa kapan kita itu mulai mencurigai bahwa tadinya lupa itu adalah lupa yang normal namun lama-kelamaan itu mengarah ke suatu demensia karena kalau gejalanya masih awal sepertinya kan tampak sehat-sehat saja tapi ternyata fungsi otaknya sudah tidak bekerja dengan baik kemudian juga sekalian dokter kaitannya dengan deteksi dini ada yang menanyakan kira-kira apakah ada check-up untuk demensia Alzheimer pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan yang lain silahkan dokter kriperanarka terima kasih dan terima kasih pada penanya yang bagus kali ini jadi begini ya ini kita bedakan antara seseorang yang katakan saja dia itu punya pendidikan cukup atau dia menyadari dirinya tiba-tiba dia merasa saya ini kok jadi pelupa ya kok lupanya kok mulai seperti ini pertama-tama dia itu akan mungkin menolak ah enggak ah gak mungkin saya itu jadi demensia tapi kemudian ini berkelanjutan ya sampai-sampai tadi ada perubahan perilaku menemukan bahasa menjadi sulit kadang-kadang sudah diberitahu ya katakan saja sampai-sampai tanya namaku tadi siapa ya bayangkan kalau orang lupa namanya itu sudah kebangetan ya nah kemudian nanti terus berjalan menjadi disorientasi dan sebagainya disini adalah pentingnya orang ketiga ya atau keluarganya yang mengamati ini loh dalam waktu enam bulan ini kok mundurnya seperti itu ya jadi demensia itu ada patokan kemunduran fungsi kognitif ya dalam enam bulan ya faktor-faktor risiko kita itu akan ketahuan jadi gak cuman terus tanya jawab tentang pemeriksaan minimental state examination ya namanya ya ya jadi ya katakan saja nomor rumah Anda berapa siapa katakan saja lah gubernur kita dan sebagainya gak kesitu tak tapi seluruh pertanyaan riwayat kesehatan pemeriksaan badan ya laboratorium karena demensia itu bisa misalnya ada penyakit kelenjar tiroid ya yang kadang-kadang orang tidak menyadari kelenjar tiroidnya hipotiroidism tadi dokter Anik menyebut vitamin B B12 itu bisa tapi ini masalah para dokter jadi dokternya harus melengkapi pemeriksaan fisik laboratorium pemeriksaan khusus untuk mengenal ya kesepakatan bagaimana kita memberi nilai 30 pertanyaan itu kalau kamu bisa menjawab katakan saja lah ya jangan sampai turun dari 20 angkanya ya itu masih kita berharap pelupaannya itu yang tadi disebut dokter Anik itu MCI mild cognitive impairment jadi cobalah kita tingkatkan nah ini butuh ini tadi Bu Dewi sudah menjelaskan bagaimana kesabaran caregiver itu tanpa dukungan mereka tidak bisa tidak akan sukses kiatnya sudah ada silahkan tanya pada Alzheimer Indonesia itu tugas mereka mendampingi keluarga yang punya pasien Alzheimer kalau di luar negeri waktu saya sekolah itu kita punya klinik khusus psico geriatric unit dimasukkan ke situ tapi negara kita kultur budaya kita bangsa kita tidak tega kalau memasukkan orang itu ya kita juga belum punya dan tidak boleh masuk ke rumah sakit jiwa karena sekali lagi ini bukan penyakit jiwa jadi kita harus membedakan antara penyakit organ otak it's the brain it's syreps and disease otaknya yang sakit bukan jiwanya yang sakit itu penting lupa yang sudah mulai menjurus kepada demensia itu salah satunya adalah mengetes visual spatial jadi pengenalan waktu pengenalan tempat itu dengan hanya menggambar sebuah jam sebuah jam disuruh menggambar sebuah jam lalu dia disuruh menggambar itu mulai dari membuat lingkaran jamnya itu kemudian disuruh juga menulis angka-angka dari jamnya itu terus kemudian setelah dia bisa menulis selalu disuruh menunjukkan dengan pandemnya jam itu jam 10 lebih 10 menit nah kalau dia menggambarnya itu runtut baik dan betul maka ini dia hanya lupa biasa belum ada gangguan visuospatial tapi kalau dia menggambarnya mulai lingkaran saja terus kemudian angka dia bisa menggambar 1 sampai 12 tapi letaknya menggerombol pada satu sisi tidak di tempat yang seharusnya itu sudah mulai deh dia mulai ada yang harus diwaspadai bahwa dia mengalami suatu kelainan visuospatial dan kelainan visuospatial itu bisa juga dilihat dari kehidupan sehari-harinya tapi hati-hati ya pasien apa yang kita hadapi kalau dia seorang intelektual dia bisa menggambar dengan baik tapi kalau dia katakan saja orang yang biasa saja mungkin baru kelihatan kedodoran begitu ya jadi semua tes tadi sekali lagi baik itu tetapi kalau kita berhadapan dengan orang yang pandai pendidikannya cukup tinggi itu seakan-akan dia lulus hanya nanti berikutnya kita mulai bicara kita baru menangkap lah ini bicaranya kok rasanya tidak nyambung gitu ya ya itu hanya sekedar tambahan jadi tes sederhana itu menggambar jam itu kalau untuk orang yang intelekt itu mungkin kita bisa salah ya tapi kalau untuk orang sederhana ya maaf ya biarpun seringkali lihat jam itu pun masih bingung dokter Ani bilang ayo sekarang jamnya betul ini bulat ayo sekarang taruh jarumnya apa taruh angka-angkanya ya oke benar nih sekarang ayo jam 10 lebih 10 itu mungkin tidak sama pasien bisa ya Ani itu mestinya bilang jam 12 gitu loh jam 10 lebih 10 ya terima kasih berarti dokter kris apakah boleh dikatakan disimpulkan bahwa pendeteksian Alzheimer sedini mungkin untuk seseorang yang maaf tingkat intelektualnya itu lebih tinggi itu lebih sulit dokter ya kita harus siap-siap dengan variasi bahwa ini itu untuk pertanyaan yang ya kan kita sudah tahu tentang minimental state examination ya tentang menghitung dan sebagainya yuk gambar yuk ini itu kalau dia cukup intelektual ya tadi kan dokter Ani memberi contoh seorang profesor dalam waktu singkat dia jeret turun ya ya itu mungkin suatu perkecualian biasanya turunnya bertahap orang tadi heran dulu dengan dirinya keluarganya juga mulai tidak pas gitu ya itu sekali lagi kan kita biasa lah sebagai dokter itu diagnosa itu kita tegakkan dari macam-macam sudut ya baru kita sampai sebab vonis demensia itu sangat ditakuti oleh orang-orang di negara maju mereka lebih takut demensia daripada serangan jantung ya saya mungkin bisa paham kalau demensia itu fungsi luhur kita terusak ya jadi ya kita enggak bisa lagi kita bahkan disamakan dengan ya yang lain gitu ya karena kita fungsi luhurnya itu terganggu ya saya hanya mengingatkan agar kita selalu waspada diagnos seakhir mengatakan demensia itu harus betul-betul ya mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat terima kasih terima kasih dokter Chris selanjutnya ini ada pertanyaan yang bagus untuk ibu Dewi Nila Sari penanya ini berasal dari ada yang dari Gunung Kidul dan ada yang dari Yogyakarta Kota pertanyaannya sama jadi bagaimana ibu Dewi caranya mereka mungkin kerabat atau keluarga yang mengalami ODD itu bisa bergabung di komunitas ALSI yang wilayahnya di Yogyakarta dan di Gunung Kidul kemudian yang kedua ada yang minta dijelaskan bagaimana organisasi ALSI ini apa yang mungkin mereka bisa dapatkan dan manfaatnya mungkin bisa dijelaskan ibu Dewi silahkan ALSI ada di Yogyakarta saya tidak hafal nomernya tapi di slide saya ada nomernya ALSI Yogyakarta Anda bisa menghubungi ALSI terdekat untuk bergabung jadi kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan mengedukasi masyarakat dari sisi caregiver dari sisi bagaimana hidup dengan ODD itu dan saat ini kami sedang bersama-sama dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan beberapa sosialisasi terhadap fasilitas kesehatan tingkat 1 kebetulan kami ada di program Kemenkes untuk mensosialisasikan deteksi dini terhadap demensia dan bagaimana mengenalinya kalau mau bergabung silahkan bergabung kita bersama-sama mengedukasi dan membuat masyarakat lebih tahu apa sih sebenarnya demensia Alzheimer itu dan bagaimana kita bisa mengenali lebih dini dan bagaimana kita bisa mencegah untuk generasi kita yang akan datang begitu monggo nanti saya akan share nomor telpon ALSI Yogyakarta silahkan bergabung di sana bisa juga Kalis Semarang tapi biasanya kita diteritorialkan jadi yang sama Jawa Tengah saya megang Jawa Tengah kalau untuk Jogja ada sendiri nanti saya tuliskan terima kasih dokter Neni ya silahkan dokter Chris jadi saya betul-betul apresiasi dengan Alzheimer Indonesia ya disini diwakil Ibu Dewi karena ini betul-betul suatu pekerjaan sosial ya mungkin tidak punya honor ya dan sebagainya tapi tujuannya mulia mendampingi menjadi konsultan keluarga yang punya Alzheimer jadi jangan sampai mereka itu tidak punya apa ya katanya mau tanya ke siapa tidak punya penyegaran semangat dahulu sebelum ada Alzheimer Indonesia saya adalah ketua dari asosiasi Alzheimer Indonesia AAC 15 tahun kemudian biasalah para dokter itu termasuk saya itu tidak setangkas para sukarelawan seperti Alzheimer Indonesia ini dan karena tidak boleh ada dua nama sama di kementerian hukum itu asosiasi Alzheimer Indonesia dengan ikhlas menyerahkan itu pada Alzheimer Indonesia dan kami siap para dokter itu sebab sekali lagi tujuannya adalah pengabdian kita tidak boleh membiarkan keluarga yang punya pasien Alzheimer itu tidak bisa tanya pada siapa kita harus meringankan beban mereka sebab kalau beban mereka terlalu besar itu pengaruhnya itu pada si ODD orang dengan demensia entah perlakuannya menjadi kurang pas perawatannya tidak lagi baik semuanya itu ke pasiennya bukan ke mereka jadi biar keluarga tidak lelah itu ada sekarang ini Alzheimer Indonesia begitu Dr. Nenny terima kasih terima kasih tambahannya Dr. Chris kemudian untuk Ibu Dewi apakah berkenan nanti mungkin menuliskan di kolom chat kontak person di LCD Yogyakarta atau mungkin di Semarang sehingga mungkin dari peserta bisa menindaklanjuti untuk menanyakan saya tuliskan nanti ditulis di kolom chat saja ya Bu Dewi baik terima kasih kemudian ini kemungkinan pertanyaan yang terakhir ada saya rangkum dari beberapa peserta yang bertanya ini kepada Dr. Jeki dan Dr. Chris bagaimana untuk penanganan atau pencegahan demensia Alzheimer yang terjadi pada lansia terkait olahraga apakah ada olahraga yang mudah yang dilakukan sehari-hari tanpa menggunakan alat namun bisa dilakukan untuk mencegah suatu keadaan demensia Alzheimer dan kiranya makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk lansia mengingat gaya hidup terutama pola makan ini sangat berpengaruh pada kesehatan tubuhnya dan makanan yang dihindari demikian mungkin Dr. Anik dulu atau Dr. Chris dulu nah disini ini jawabannya jadi kita itu harus menikmati makanan yang bervariasi artinya makan 4 sehat 5 sempurna dan ini untuk lansia itu biasanya sulit pada pemakan buah-buah dan sayuran dimana itu dianggap dan juga protein daging terutama dianggap alot alot atau keras sehingga tidak bisa karena giginya tidak bisa memakan itu maka ini diperlukan keluarga membuat variasi makanan itu yang bahannya itu dengan yang lebih bisa dimakan oleh lansia misalnya sayur dibuat jus sayur kemudian daging mungkin dicacah atau di blender begitu ya sehingga mudah sekali dimakan kemudian yang kedua berusaha tetap aktif untuk mempertahankan kekuatan otot dan berat badan jadi artinya tidak boleh lansia kok hanya bangun tidur duduk di depan TV lalu makan tidur lagi seperti itu jadi tidak ada kegiatan untuk bergerak jadi lakukanlah gerak biasa meskipun di dalam rumah berusaha untuk berjalan-jalan kemudian melakukan aktivitasnya kemudian yang berikutnya adalah menyediakan makanan yang sehat dan menyimpan dengan benar nah ini yang sering terjadi itu adalah menyimpannya yang tidak benar sehingga makanan itu banyak tapi ada jamurnya ada yang sudah basi sudah ngiler karena saya pernah mengunjungi pasien saya itu seperti itu karena dia kecerdasannya mulai ada gangguan sehingga dia tidak aware terhadap kesehatan makanan yang dia makan kemudian banyak makan sayuran dan buah-buahan seperti tadi ini biasanya harus membutuhkan di jus atau dibuat misalnya jeruk itu diperas kemudian dietnya harus rendah lemak terutama lemak yang bersaturasi minum air secukupnya sesuai dengan kondisi primorbid jadi kalau kondisinya ini mungkin penyakit jantung yang kebanyakan air atau gagal ginjal airnya tidak boleh banyak-banyak tapi kalau misalnya tidak ada hal-hal yang memberatkan itu maka minum air secukupnya itu kira-kira dua liter dalam satu hari kemudian menghindari minum alkohol jadi alkohol itu kalau bisa tidak diminum kalau bisa kalau harus minum alkohol ya mungkin hanya satu slogi saja sehari kemudian kurangi asupan garam dan jangan lupa garam yang dimaksud di sini adalah semua garam artinya kalau Anda sering memakan makanan awetan itu garamnya tinggi biskuit itu juga garamnya tinggi jadi kurangi yang seperti itu kemudian batasi asupan gula nah ini gula bukan hanya gula putih tapi juga gula aren gula jawa cap manis jadi bukan hanya gula putih tebu itu kemudian kalau yang masih merokok stop merokok itu dan kalau yang berat badannya berlebihan cukup banyak turunkan berat badannya itu untuk perubahan gaya hidup untuk makannya nah ini latihan fisik itu yang tadi saya sebutkan itu yang ini yang bisa langsung jadi dia bukan hanya dia bertenaga tetapi juga dia melatih langsung otaknya yaitu dengan cross line the body yang tadi jadi tolong itu bisa di-share nah itu diikuti ya senam otak dimana senam otak ini prinsipnya adalah kita menggunakan otak kanan dan otak kiri kita menggunakan atensi dan kita juga menggunakan fungsi eksekutif nah jadi gerakannya itu mesti harus difikirkan yaitu gerakan yang berirama kemudian gerakan tangan kanan dan kiri itu berlawanan arah dan itu tidak harus misalnya wah laku kakinya sudah sakit sudah misalnya kena stroke separoh gak bisa nah ini bisa tetap latihan dengan duduk jadi bisa dengan duduk jadi untuk bisa mengatasi tadi perilaku gangguan perilaku ya gaduh bisa agresi dan psikosis seperti orang gila itu kita harus membuat latihan musik ya dengan artinya memainkan musik saya punya pasien saya satu itu beliau ternyata ahli musik dan saya cukup bergembira karena beliau itu hanya lupa pada penghitungan penghitungan jangan main musik dia masih bisa sehingga ini membuat dia tidak menurun untuk yang lainnya dia hanya kehilangan kemampuan untuk kalkulasi kalkulasi dan sedikit fungsi eksekutifnya nah jadi seperti ini yang harus dilakukan kemudian terapi rekreasi itu ODD jangan hanya dikerem di rumah karena malu dan seterusnya atau mungkin membuat kegaduan kalau diajak pergi lebih baik dia sering diajak pergi jadi pergi mungkin ke laut ke gunung atau yang dekat-dekat saja untuk bersosialisasi sehingga tidak kesepian lalu muncul agitasi dan agresinya saya kira itu dokter Chris terima kasih dokter Ani dari dokter Chris mungkin ada tambahan dokter selalu minat dengan aktivitas aktivitas sendiri ayo keluarga kasih teka-teki silang coba diisi teka-teki silang musik itu menelangkan musiknya semoga jangan musik krok tapi musik yang menelangkan olahraga apapun olahraga kita itu selalu baik any exercise is better than no exercise karena olahraga itu tidak pernah tidak pakai otak kita mengayungkan tangan kita jalan cepat selalu kita pakai otak jadi itu baik untuk melatih otak tapi sokor-sokor ada olahraga yang khusus train the brain ini nanti Alzheimer Indonesia semoga menemukan jangan keluar dari lingkungan aktivitas sosial maulah ikut paguyuban paguyuban parisan pengajian apa saja karena itu akan membuat kita itu lebih menjauh jadi sekali lagi ini kita bicara demensia tapi kebetulan topiknya Alzheimer tapi demensia itu juga ada yang lain maskuler jadi kalau pola hidup sehat itu lebih ke maskuler ayo nanti kena stroke misalnya begitu cepat kalau Alzheimer itu ya mohon maaf sampai sekarang itu kita itu belum menemukan ini sebabnya yang jelas itu apa masih hipotese bahkan ada kata-kata yang tidak enak unpreventable unfeorable gak bisa dicegah gak bisa diobati tapi ini kata-kata yang pesimis jangan menganut ini karena dia bilang it's the brain it's the heart of the disease karena si otak sendiri ini loh yang sakit tapi kenapa dia sakit manusia kan selalu berpikir berusaha oh ini faktor risiko loh ini bisa loh nah kita selangkah demi selangkah maju seperti ini ada obat yang ditawarkan pada kita nih ini loh bisa memperbaiki menghambat tapi ada batasnya kalau sudah kebablasan sudah lewat jauh obatnya gak bisa jadi para peserta simbol sim yang saya hormati kalau peduli dengan dimensia atau ada keluarga yang ada dimensia Alzheimer Indonesia itu pasti akan mendampingi dan rumah sakit ini progerja yang ini ya itu punya klinik memori ya nah itu kita manfaatkan check up itu kan gak cuma check up fisik tapi juga check up ya itu otak kita itu ya moga-moga masih wajar-wajar saja ya saya kira begitu dokter Nenny terima kasih terima kasih atas penjelasan pemaparan dari ketiga narasumber kita siang hari ini yaitu kepada dokter Chris Pranarka dan dokter Rezeki Andayani serta ibu Dewi Nilastari serta terima kasih atas partisipasi para dokter dan bapak ibu sekalian webinar siang hari ini sangat bermanfaat ya mengenai demensia dimana kita tahu bahwa kasus demensia ini makin lama kasusnya semakin meningkat tidak hanya mengganggu masalah memori namun juga demensia ini mengganggu kapasitas intelektual gangguan fungsi luhur sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dan tantangannya saat ini adalah bagaimana kita dapat mendeteksi sejak dini penanganan bukan hanya pada penderita namun tadi juga sudah dijelaskan ibu Dewi dari ALSI bahwa caregiver pun perlu mendapatkan edukasi yang tepat oleh karena itu selain berubat hanya ke dokter saja perlu adanya komunitas untuk ODD keluarga ODD dan caregiver yaitu salah satunya bisa join bersama organisasi Alzheimer Indonesia terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tiga narasumber webinar pada siang hari ini kepada dokter Chris Pranarka dokter Rejeki Andayani dan Ibu Dewi Nilasari sampai jumpa di video selanjutелs